Terima kasih yang masih bersama kami. Pemirsa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya lakukan pengambilan sampel bahan takjil Ramadan guna menelusuri penyebab keracunan masal di Sampit. Dan sebagai pengawasan, pengambilan sampel juga dilakukan di Pasar Kuliner Ramadan. Menindak lanjuti terjadinya kasus keracunan masal di Sampit akibat mengkonsumsi takjil Ramadan yaitu kue ipau, Balai Bipom Palangkaraya menerjunkan tim melakukan pengambilan sampel bahan makanan di Sampit. Pengambilan sampel juga dilakukan secara acak di Pasar Kuliner Ramadan yang ada di Sampit, salah satunya yang berlokasi di kawasan Taman Kota Sampit. Langkah ini sebagai pengawasan serta upaya mencegah keracunan masal kembali terjadi. Sebelumnya, Balai Bipom Palangkaraya juga telah mengambil sampel bahan takjil kue ipau di salah satu tempat penjualan kue Ramadan di Kecamatan Baamang yang diduga menyebabkan keracunan masal. Pengambilan sampel bahan makanan dilakukan secara lengkap untuk mengetahui penyebab keracunan seperti daging, wortel, kentang, dan lainnya, termasuk juga mencari tahu proses dan kehigienisan tempat pembuatan kue ipau tersebut. Sebelumnya kami menanyakan khusus pengolahan, bahan tak bisa digunakan, dan dari istilah wawancara itu kami mengambil bahan-bahan. Ini ada buah handaging, ini sapi, ada bahan bantuan, kentang yang sudah dipotong-potong, dan sampel air. Untuk kunci mikrobiologi kami menggunakan waktu antara satu minggu sampai dua minggu untuk pengelolaan penetapan angka. Sehingga lanjutnya ya, tentu kita pembinaan kepada pembuatnya, dan kepada pendagang yang lain, untuk supaya mengutamakan higien dan sanitasi. Karena utama dari keracunan, dari terjadian keracunan itu adalah banyak faktor, yang utama tentu higien sanitasi. Kalau kita ada di gejala yang disampaikan, yang sudah berkembang, itu kemungkinan kan mikrobiologi. Dan mikrobiologi itu rata kaitannya menghigien dan sanitasi dari tempat pengelolaan. Keracunan masal akibat mengkonsumsi takjil kue ikpau di Sampit, jumlahnya terus bertambah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, hingga minggu 2 April malam, jumlah warga mengalami keracunan ke rumah sakit sempat mencapai 55 orang. Dari Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah, Nurman Cah, Ainews, melaporkan.